Pemerintah akan menaikkan harga tiket masuk ke Candi Borobudur untuk wisatawan lokal sebesar Rp750.000 sedangkan untuk wisatawan memancar negara dua kali lipat sebesar Rp1.450.000 dan sedangkan untuk saat ini tiket masuk ke Candi Borobudur masih Rp50.000 tiket masuk Candi Borobudur terbagi menjadi dua jenis yang pertama tiket biasa untuk dewasa hanya Rp50.000 sedangkan wisatawan mancanegara dari Rp25.000 menjadi Rp100.000 atau sekitar Rp1.450.000 Pemerintah berencana menaikkan tiket Candi Borobudur menjadi Rp750.000 per orang kenaikan harga tiket ini bertujuan untuk membatasi jumlah pengunjung sehingga kondisi Candi sebagai cagar budaya tetap harus tetap lestari Namun harga tiket yang mencapai Rp750.000 per orang bukanlah tiket masuk melainkan tiket naik ke atas Candi Borobudur Direktur utama PT Apiasi Pariwusata Indonesia Doni Oskaria menyebutkan bahwa tiket masuk Candi Borobudur tidak berubah Untuk saat ini Doni Selaku Holding Pariwusata BUMN diminta untuk mengkaji alternatif-alternatif tersebut bersama dengan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Salah satu wacana yang disiapkan adalah murahnya tiket untuk pelajar yakni hanya Rp5.000 per orang Sebagai informasi, kenaikan tiket juga berlaku untuk turis mancanegara dengan harga sekitar Rp100.000 atau Rp1.450.000 Selain naik dengan biaya tiket yang sudah ditentukan turis-turis juga harus menggunakan guide lokal dari warga sekitar Candi Borobudur Dengan keputusan harga tiket masuk ke Candi Borobudur terbaru yakni Rp750.000 per orang Jika kita bandingkan harga tiket tersebut menjadi setengah dari UMP Yogyakarta tahun 2022 Sedangkan UMP Yogyakarta tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.840.000 Jadi bagaimana menurut viewers mengenai kebijakan tersebut? Terima kasih telah menonton!